Halo teman-teman, kembali lagi kita berjumpa di video pembelajaran Geometri Bidang Ini adalah video yang ketiga yang membahas tentang segi 4 Video yang pertama itu membahas tentang cejar genjang dan sifat-sifatnya Video yang kedua membahas cejar genjang dan bayang-bayang Dan selanjutnya video yang ketiga ini membahas persegi panjang, persegi dan pola ketupat Jadi yang kita akan bahas pada video yang ketiga ini adalah Konfinisi dan sifat-sifat dari persegi panjang, persegi dan pola ketupat Yang pertama kita akan awali dengan definisi persegi panjang Persegi panjang itu definisinya merupakan cejar genjang yang memiliki sudut siku-siku Jadi persegi panjang itu adalah cejar genjang yang memiliki sudut siku-siku Ini ilustrasinya, jadi kalau saya punya cejar genjang ABCD Artinya apa? Cejar genjang itu definisinya tak segi 4 Yang akan memiliki sepasang sisi yang berhadapan cejar genjang ABCD Jadi cejar genjang ABCD ini merupakan persegi panjang Jika sudut A atau sudut B atau sudut C atau sudut D merupakan sudut siku-siku Jadi dari definisi ini nanti akan melahirkan beberapa sifat dari persegi panjang Sifat yang pertama, semua sudut pada persegi panjang itu merupakan sudut siku-siku Jadi dengan definisi cejar genjang yang memiliki sudut siku-siku Nanti akibatnya semua sudutnya menjadi sudut siku-siku Jadi untuk menduktikan ini perlu diingat kembali beberapa sifat dari jejar genjang Ini ada sifat 3 dan sifat 6 Akibat 3 dan akibat 6 pada video yang pertama Yaitu sudut-sudut yang berhadapan pada jejar genjang itu penguruan Dan sudut-sudut yang berkekatan pada jejar genjang itu berurus Jadi diketahui persegi panjang ABCD seperti ini Jadi nanti akan kita buktikan semua sudutnya ukurannya 90 derajat Bagaimana membuktikannya? Bukti jadi ABCD ini persegi panjang Maka ABCD ini juga merupakan jajar genjang Artinya jajar genjang itu memiliki sudut yang berhadapan Itu penguruan Jadi karena ini jajar genjang dan ABCD ini persegi Kita bisa misalkan Misal sudut A ini adalah sudut siku-siku Kita tahu bahwa sudut A ini berhadapan Dengan sudut C Akibatnya berdasarkan akibat 3 ini Maka sudut A ini akan penguruan dengan sudut C Sudut C ini adalah sudut siku-siku Kita dapatkan sudut siku-siku Lalu kemudian selanjutnya Sudut A ini berdekatan Dengan sudut D Jadi berdasarkan akibat 6 Sudut A ditambahkan sudut D Sementara kita ketahui Sementara kita ketahui Sudut A itu besarnya 90 jajat Terutama N sudut D 80 jajat Yang sudah sudut D Ini adalah 90 jajat Jadi sudut D ini juga Sudut siku-siku Sudut C sudah Sudut D dengan sudut B Sudut B Kemudian ini berhadapan Dengan sudut D Jadi berdasarkan akibat 3 di sini Sudut B Conggelen dengan sudut D Jadi akibatnya apa? Akibatnya ya Sudut D ini juga merupakan sudut siku-siku Karena sudut D sendiri adalah sudut siku-siku Sudut D, sudut D, sudut C, dan sudut A Semuanya sudut siku-siku Jadi berkira akibat 2 ini Kemudian akibat 3 Diagonal-diagonal ke segi panjang Ini semuanya penguruan Jadi kita ingin kembali Sikap diagonal pada jajat D Diagonal-diagonal jajat D Itu saling membagi 2 Satu sama lain Nah lalu kemudian ini Diketahui Ini adalah persibu panjang Kita akan buktikan Diagonal MP itu akan penguruan Dengan diagonal NQ Jadi buktinya disini Kita akan coba arahkan Menggunakan ide ketongroenan Dua buah segitiga Kita coba perhatikan Perhatikan segitiga Kita bisa perhatikan bahwa yang pertama Di segitiga Ki, P, N Yang siku-siku Yang mana yang P Jadi sudut P Sudut siku-siku Sementara yang kedua Sudut Ki P, P, N P, P, N Sudut Ki yang siku-siku Ditongruin dengan sudut Ki Karena apa? Karena sudut siku-siku Keduanya itu adalah sudut siku-siku Yang satunya adalah Ki, P, N Ki, P, N Yang ini Lalu yang satunya P, Q, N P, Q, N Lalu kemudian M, N, P, Q Ini persibu panjang Maka M, N, P, Q Adalah apa? Jajar-jenjang Akibatnya apa? Akibatnya Dua pasang Sisi Yang berhadapan Itu adalah apa? Pengruen Dua pasang sisi yang berhadapan itu pengruen Jadi Salah satunya apa? Salah satunya adalah Kita buat saja M, N Nanti kita lihat Yang mana kita gunakan M, N Pengruen dengan P, Q Dan M, Q Ini pengruen dengan M, Q Sudah kita dapatkan sudut Dan disini kita lihat Sama-sama ada Sama-sama ada P, Q Dari dua segitiga yang kita perhatikan disini Kita lihat Apa yang bisa kita buat Selain ini tadi Yang bisa kita buat lagi itu adalah P, Q Berdasarkan identitas Kita sudah dapatkan satu sisi Satu sudut Kita bisa dapatkan apa lagi dari sini Yang pertama Yang pertama disini ada P, Q, P, N Berarti ada P, N Dari sini kita dapatkan Kita juga gunakan ini ya M, N Sejajar dengan apa? Pengruen dengan M, N Kita bisa gunakan M, Q M, Q Sejajar dengan 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 S Jadi Ini Dengan ini Itu adalah Pengruen Jadi berikutnya Kita bisa dapatkan Dengan metode S, A, S Diperoleh Sisi Sudut Sisi Ditu oleh Sigi-3 Q P, N Ya Pengruen dengan Sigi-3 P, N Selanjutnya Dengan Sigi-3 P, C Ditu oleh Bagian-bagian yang Khususnya Sisi Jadi disini Kita dapatkan P, M Atau M, P M Dan Sigi-3 Yang kedua ini M, P Ini akan Pengruen Jadi M Dengan P Ini akan Pengruen dengan M Dengan siapa? Dengan Q Seperti M Seperti apa yang Dibukti oleh Akibat yang ketiga Jadi sudah terbukti Bahwa Diagonal-diagonal Persegi panjang Selanjutnya Kita ke Persegi Persegi Di sini Didefinisikan Dari persegi panjang Persegi itu adalah Persegi panjang Yang memiliki Dua sisi Berdekatan Pengruen Maksudnya Gimana? Jadi kalau saya punya Persegi panjang A, B, C, D Ini merupakan Persegi Jika A, B Ini berdekatan A, B Ini berdekatan Dengan A, D Jika A, B Ini pengruen Dengan A, D Jadi A, B, C, D Ini merupakan Persegi Kalau Pemisi ini Selanjutnya Akibat dari Definisi tersebut Semua Sisi Sisi Pada Persegi Itu adalah Bagaimana Kita memperlihatkannya Kita Bisa punya hubungan Seperti ini Hubungan implikatif Jadi Persegi Tadi Didefinisikan Dari persegi panjang Jadi Jika persegi Maka Persegi panjang Dan jika Persegi panjang Persegi panjang Didefinisikan Dari Persegi di sini Lalu kemudian Sisi-sisi yang berhadapan Pada jajar ganjang Ini adalah pengruen Ini yang perlu kita Untuk membuktikan Akibat Lima ini Jadi kita coba Lihat AB ini juga Congruen dengan BC Dan juga Congruen dengan CD Gimana kita Membuktikannya Nah ABCD Ini adalah Persegi Maka ABCD Ini juga Merupakan Jajar ganjang Jadi akibatnya Sisi-sisi yang Berhadapan Pada jajar ganjang Itu adalah Congruen AB Si AB ini Berhadapan Dengan CD Maka AB Ini Congruen dengan CD Lalu kemudian AD Tidak sama Berhadapan Dengan AD itu Berhadapan dengan BC Maka AD Ini Congruen dengan BC Karena Diketahui AB Ini Congruen dengan AD Jadi Jadi Congruen dengan CD Yang mana AB Juga Congruen dengan AD Yang mana AD Congruen dengan BC Jadi AB Congruen dengan BC Congruen dengan CD Dan Congruen dengan AD Jadi Termutilah Apa Semua Sisi-sisi Pada Persegi Itu Permanen Kemudian Yang terakhir Kita akan Mendefinisikan Belah ketupat Belah ketupat Ini Didefinisikan Dari Jajar genjang Belah ketupat Ini Dari 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 Sisi yang Berdekatan Congruen Jadi Jajar genjang ABCD Ini Merupakan Belah ketupat Jika Ada Satu Pasang Sisi yang Berdekatan Misalkan AB Congruen dengan AD Jadi AB Berdekatan Dengan AB Jadi Jajar genjang ABCD Ini Merupakan Belah ketupat Akibatnya Apa Dari Definisi Belah ketupat Ini Jadi Sama Pada Persegi Kalau Saya Belah ketupat Maka Semua Sisi-sisi Belah ketupat Itu Congruen Karena Belah ketupat Itu Merupakan Jajar genjang Jadi Pemukiannya Mirip Dengan Pemukian Sebelumnya Kalau Satunya ABCD Ini Belah ketupat Mata AB Akan Congruen Dengan BC Congruen Dengan CD Congruen Dengan AD Kita Menggunakan Sifat Apa Sifat Jajar genjang ABCD Ini Belah ketupat Maka ABCD Ini Adalah Jajar genjang Jajar genjang Salah satu Sifatnya Yang menarik Sifat Sisi-sisi Yang berhadapan Congruen Jadi AB Ini Berhadapan Dengan AB Dengan CD Maka AB Congruen Dengan CD Lalu Kemudian AD Ini Berhadapan Dengan BC Maka AD Ini akan Congruen Dengan BC Karena Diketahui Jadi Tadi Definisinya ABCD Dilak Kepat Dengan AB Ini Diketahui AD Sisi Yang Berdekatannya Congruen Jadi Diketahui AB Congruen Dengan AD Sama Duga Dari Tiga Bentuk Kepengruenan Ini Kita Kita Manfaatkan Begitu Akubatnya Akubatnya AB Ini akan Congruen Dengan CD Lalu CD Ini Lalu Karena AB Juga Congruen Dengan AD Lalu AD Ini Congruen Dengan BC Jadi AB Congruen BC Congruen CD Congruen Dengan AD Ini Semua Sisinya Congruen Kemudian Diagonal Diagonal Belah Kepupat Ini Berpotongan Saling Tengah Urus Jadi ABCD Ini Belah Belah Kepupat Diagonal AC Diagonal BE Ini Berpotongan DE Jadi Kita Memanfaatkan Sifat Kejar Genjang Dan Menggunakan Kekongruen Setiga ABCD Belah Kepupat Maka ABCD Ini Jajar Genjang Tifat Jajar Genjang Itu Yang Kita Pakai Adalah Diagonal Diagonal Saling Membagi Dua Jadi AC Dan BD Ini Saling Membagi Dua Membagi Dua Maksudnya Apa Maksudnya Adalah AE Itu akan Congruen Yaitu AE Ini Congruen Dengan CE CE Dan DE Congruen Dengan BE Lalu Kita Punya Apa Karena Ini Sama Panjang Sisi-sisinya Kita Perhatikan Sisi-sisinya Sama Panjang Apa Namanya AB Congruen Dengan BC Congruen Dengan CD Congruen Dengan AB Ini Berdasarkan Akibat 6 Maka Kita Akan Mendapatkan 4 Segi 3 Congruen Akibatnya Ada 4 Segi 3 Yang Congruen Dengan Metode Apa Kita Gunakan Dengan Metode Ini Kebetulan Semua Sisinya Diketahui S SS Yang Pertama Segitiga A ED Ini Akan Congruen Dengan Siapa Akan Congruen Dengan Segitiga Sebitiga A EB Oke Kita Congruen Dengan Sebitiga A Lalu Kemudian C Dengan Sebitiga CEB Lalu Congruen Dengan Sebitiga CEB Jadi A EB Sebitiga Pertama A Congruen A EB Seditiga Yang Kedua Dua Ini Congruen Dengan Seditiga Yang Ketiga Dan Ini Seditiga Yang Empat Lalu Kita Perhatikan Sudut E Dengan Sudut E Dengan Sifici Sifici Dikeroleh Sudut A E D Sudut A E D Sudut Yang Ini Sudut C E B Sudut Sudut C, E, D Padahal kita tahu Ini kalau digabungkan Sudut ini satu pekeran penuh Yaitu 360 M sudut A, E, D Ditambah M sudut A, E, B Ditambah M sudut C, E, B Ditambah M sudut C, E, D Sama dengan 360 Satu putaran penuh Ini kalau kita misalkan Karena dia penguruan Kita bisa misalkan X Tambah X 4X Jadi kalau kita misalkan tadi Sambah 360 Maka X nya Sama dengan 97 Jadi masing-masing Sudutnya itu adalah Sudut siku-siku Jadi ini 90, 90, 90, dan 90 Jadi Jadi sebenarnya ini sudutnya Semua sudut siku-siku Jadi C akan tergakurus dengan B, D Jadi diagonal-diagonal Dari belah ketepat Itu berpotongan Dengan lurus Selanjutnya Diagonal-diagonal Dari belah ketepat Juga merupakan Bisektor dari Setiap titik sudutnya Jadi A, B, C, D Ini adalah belah ketepat Kemudian A, C Ini adalah bisektor Dari sudut B, A, D Jadi ini akan sama Bagaimana membuktikannya Saya kira dengan Bagian pembuktian Dari Akibat yang ketujuh Itu bisa Dilihatkan Karena Tadi kita bisa Perhatikan Ada empat segitiga Yang kongruen Jadi berdasarkan Pembuktian Buktian Teorema Ataupun akibat 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 tujuh Yaitu Sebi-tiga A E B Kongruen dengan Sebi-tiga A E B Ini kongruen dengan Sebi-tiga Apa? Kongruen yang ini Berarti ya Sebi-tiga A D A E D A E D Dan Apa? Dan yang disini pun juga sama Sebi-tiga A E B Ini kongruen dengan Siapa? A B Ini kongruen dengan C B C E B Dari sini Dengan menggunakan Sipis-sipis Dengan Sipis-sipis Pada yang disini Kita akan dapatkan Apa? Diperoleh Sudut Mana yang bersesuaian? Sudut A Sudut A Ini bersesuaian Dengan sudut A Yang disini Sudut Apa namanya? E A B B E A B E A B Sudut A B B A B B B Ini adalah Issefa 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 Dari Sudut B A D Begitu pula Sipis-sipisisi Dari yang ini Kita akan dapatkan Sudut A B Begitu pula Sudut Yang disini Berusaha Dengan sudut B Yang disini Sudut C Be Sehingga Apa? B D Ini adalah Issefa Issefa Dari sudut A B C Jadi Yang ini Besarnya Sama Dengan Ini Yang ini Besarnya Sama Dengan Ini Jadi Diagonal Diagonal Dari Belah Ketupat Di sektor Dari Setiap Ketik Sudut Dan Yang terakhir Ini adalah Sementara Hasil Diagram Hubungan Segi Empat Yang sudah Kita bahas Kita mau Membah Segi Empat Ada Jajar Genjang Dan Layang Layang Persegi Panjang Didefinisikan Dari Jajar Genjang Lalu Kemudian Ini Belah Ketupat Didefinisikan Dari Jajar Genjang Lalu Kemudian Persegi Itulah Persegi Panjang Yang Sisi Yang Berdekatannya Jadi Didefinisikan Dari Persegi Panjang Lalu Ada Hubungan Antara Persegi Dan Ketupat Yaitu Dari Pendefinisian Tadi Sama-sama Memiliki Akibat Apa Memiliki Akibat Semua Panjang Sisi Sesinya Itu Adalah Lalu Bagian Terakhir Yang Nanti Kita Akan Belajari Tentang Profesium Ada Kita Bahas Di Video Terakhir Dari Topik Sejujurnya Demikian Yang Bisa Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Dipahami Sampai Jumpa Lagi Di Video Pembelajaran Berikut Sampai